Di balik keceriaan libur bersama keluarga di Hongkong akhir pekan kemarin, ternyata menyisakan kekecewaan di hati Ruben Onsu dan Sarwenda sang istri. Adalah salah satu maskapai penerbangan internasional yang membuatnya kesal bukan kepalang. Bagaimana tidak, tiket yang sudah dibeli ternyata dijual kembali hingga membuat rombongan Ruben dan keluarga nyaris batal terbang. Merasa tidak terima akan perlakuan tersebut, Ruben dan Wenda pun menanti permintaan maaf dari pihak maskapai. Nanti kan kita ada ketemuan juga, jadi ya dari pihak maskapai sih juga udah minta maaf, jadi kita juga gak apa-apa, cuman kan tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba Sama menjadi pahlawan tapi ternyata yang dia ituin salah, beritanya salah. Dan kita semuanya ada bukti-bukti kuat, semua video, semua foto, semua tiket, semuanya ada bukti kuatnya gitu. Dan semuanya juga dengan baik, damai, nanti besok kita ada pertemuan juga. Jadi ya secara, kita kan emang menyelesaikan gak harus di media sosial kan. Kita menyelesaikan baik, email juga mereka udah baik-baik banget, jadi kitanya juga oke. Karena kan semuanya kita hanya bilang kalau misalnya perlakuannya begini lho gitu. Kita gak minta apa-apa, kita hanya minta permintaan maaf dan konfirmasi dari pihak sana aja. Meski dalam waktu dekat, keluarga Onsu akan bertemu langsung dengan pihak maskapai tersebut. Namun rasa trauma membuat mereka berpikir dua kali untuk berlibur dan datang kembali ke Hongkong. Ya dibilang trauma sih, pasti jadinya bingung sih gitu. Jadi ya kalau misalnya emang, kalau buat kerjaan ya kita pasti akan balik lagi. Tapi kalau misalnya buat holiday mungkin itu pilihan, gak pilihan prioritas kita gitu ya. Itu mungkin yang akan keberapa kali kita pikir-pikir dulu lah ke sana.